Intro Kurang lebih sebanyak 243 personil diterjunkan dalam operasi patuh Semeru 2022 di wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Operasi tersebut dimulai pada tanggal 13 hingga 26 Juni mendatang. Sasaran pada operasi patuh Semeru 2022 yaitu pengendara sepeda motor yang berboncengkan lebih dari satu orang, pengemudi di bawah umur, tidak mengenakan helm SNI dan safety belt, melawan arus dan menggunakan HP saat berkendara. Dalam operasi patuh Semeru 2022, petugas akan memprioritaskan penindakan berupa tilang secara elektronik yaitu dengan menggunakan mobil incar, namun tilang secara manual juga akan tetap dijalankan. Sementara sebagai pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK juga akan diterapkan dalam operasi patuh Semeru di Kabupaten Madiun. Terdapat dua titik penyekatan kendaraan pembawa hewan ternak, yaitu perbatasan Kabupaten Ponorogo dan perbatasan Kabupaten Ngawi. Yang baik untuk operasi keselamatan patuh Semeru 2022 ini dengan tema keselamatan lalu lintas berselamatkan anak bangsa. Jadi dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 26 Juni 2022 dengan melakukan kegiatan pre-entif, preventif dan bila perlu tindakan represif terhadap pelanggar lalu lintas yang berpotensi mengakibatkan ketelakaannya. Kita sampai saat ini bersama Unsur Pemda dan Uncur TNI melakukan penyekatan di dua titik. Penyekatan yang selama ini masih terus kita lakukan. Sama itu juga diperlukan edukasi kepada para peternak-peternak sapi. Dan ini sudah kolaborasi selama ini dengan jenis peternakan. Titiknya itu di perbatasan Ngawi dan perbatasan Ponorogo. Kalau patuh Semeru ini ada berapa yang diterjutkan? Pasukannya kurang lebih ada 243. Nanti ditanya kasih lantas ya. Jadi yang boleh melintas di perbatasan dan melewati penyekatan adalah hewan ternak yang dijual-belikan atau berlalu lintas dengan menggunakan surat keterangan sehat dari Dinas Peternakan. Dan ini sudah disampaikan kepada seluruh peternak, seluruh penjual hewan ternak di Kabupaten Wadiwa. Kalau nggak mewasir kesehatan harus putar balik? Kita putar balik. Kita putar balik. Guna mencegah mewabahnya PMK Jelang Hari Raya Idul Adha, petugas akan memutar balik kendaraan pembawa hewan ternak yang tidak memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Kesehatan. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV. Berita menonton! Berita menonton! Terima kasih.